Ada satu buku dongeng yang nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke taman bacaannya masing-masing Atau ke PAUD mudah-mudahan bisa menemukan buku ini Buku ini berbahasa Inggris tapi mudah-mudahan sudah ada terjemahan bahasa Indonesia Yang judulnya Horton Hears a Book Sudah ada filmnya Atau nonton film bareng lah nanti kalau bisa Jadi ceritanya, saya cerita sebentar ya Ceritanya Horton ini seekor gajah yang bermain bersama teman-temannya Tiba-tiba suatu ketika satu hari Horton ini mendengar ada jeritan Ada teriakan dari bunga dandelo ini Jadi kayaknya kata Horton di dalam bunga ini ada sesuatu yang berteriak Lalu Horton membawa bunga itu kemana pun dia pergi Horton memberitahu kepada semua orang bahwa ada sesuatu di dalam bunga itu Tapi teman-temannya gak ada yang percaya Karena Horton mendengarkan itu cuma sendiri Yang lain gak bisa dengar Ceritanya di dalam dome ini Di dalam bunga itu ternyata ada satu kehidupan yang sangat kecil Kehidupan mikroskopik Dimana sekumpulan atau sebuah kota hu Sedang berada dalam bahaya Sedang berada di acam kepunahan Di ambang kepunahan Karena tadinya dia stabil Dia tiba-tiba banyak gempa Karena dibawa-bawa sama Horton itu Nah setiap hari hu ini Datang ke balai kota Kalau di kita datang ke Pemkap gitu Datang ke Pendopo Dan dia berteriak di sebuah mikrofon besar Meminta tolong Siapapun yang ada disana Tolong kami Nah tapi Kemudian ada satu orang yang namanya Hu ini Ada satu orang Satu tokoh Dia percaya bahwa di luar sana Itu ada seekor gajah yang mendengarkan dia Karena dia menemukan satu tropong yang Diciptakan di kota itu Dan melihat bahwa di luar itu ada gajah Semua satu kota gak percaya sama orang ini Karena gak ada yang bisa melihat Sama seperti semua teman-teman Horton Tidak percaya bahwa ada kehidupan di sana Nah ini adalah versi yang lebih modern dari Gua Plato tadi Versi yang lebih modern bahwa Perbedaan pemahaman Perbedaan pengetahuan Bisa membuat orang itu kacobal Apa yang terjadi di Pilpres kemarin Apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini Tentang berbagai macam hal Sebetulnya pangkalnya adalah karena Keterbatasan pengetahuan Nanti kita akan bahas tentang itu Next Ada konsep lain Saya mau beras Memulai dari konsep-konsep dulu Konsepnya namanya hirangi realitas Jadi kenyataan itu Menurut para Yusuf Itu gak setara Tetapi berjenjang-jenjang Jadi kenyataan menurut saya Sama kenyataan menurut orang lain itu berbeda Percaya atau tidak Sekarang saya minta Bapak-bapak dan ibu-ibu Merekatkan dua tangan Kiri dan kanan seperti ini Bisa? Sudah? Rekatkan dua tangan seperti ini Sudah semua? Sekarang saya tanya Angkat tangan Bagi siapapun yang jempol kanannya ada di atas Ketika direkatkan dua tangan begini Angkat tangan siapapun yang jempol kanannya ada di atas Sisanya angkat tangan yang jempol kirinya ada di atas Ketika dua tangan itu dipertemukan Oke? Sekali lagi Siapa yang jempol kanannya ada di atas? Sekarang siapa yang jempol kirinya yang ada di atas Ketika dua tangan dipertemukan Oke? Pertanyaan saya Siapa yang memerintahkan Anda Untuk meletakkan jempol kanan di atas atau di bawah? Gak ada Reflex Sesuatu yang sudah terprogram Sesuatu yang sudah ada di alam bawah sadar kita Dan gak ada bedanya Mana yang lebih baik yang jempol kanannya di atas Atau jempol kanannya di bawah? Gak ada Tapi itu menunjukkan kepada kita Bahwa kerja otak kita satu sama lain memang beda Pernah gak lihat satu foto viral Sepatu itu warna pink atau warna abu-abu ya? Itu gak ada yang benar Semuanya benar Karena cara otak kita memproses warna Cara otak kita memproses cahaya Itu beda-beda Nah kalau secara saintifik Kalau secara fisiologis, biologis saja Kita semua ini gak mungkin sama melihat dunia Apalagi kalau otak kita itu diisi pengetahuan Diisi pemikiran, diisi ilmu dan lain sebagainya Beda Hari ini saya ngobrol yang sama Ngomong kata-kata yang sama Ada orang yang Wah ini keren banget Ada orang yang Ceritanya seru nih Ada orang yang Dengerin aja lah Misalnya karena belum paham Ada yang memikirkan hal-hal lain Dengan segala kesibukannya masing-masing Ini gak bisa disamaratakan Nah kalau secara realitas kita Gak bisa disamaratakan Itulah tugas literasi Bisakah literasi Membuat orang naik dari satu tangga realitas ke tangga realitas yang lain Atau turun dari satu tangga realitas ke tangga realitas yang lain Surawan di seorang pemikir muslim pernah membuat hirarki realitas ini dalam pengertian Dia membuat jenjang akal Akal satu sampai akal ke sepuluh Dia bilang akal ke sepuluh itu sudah kebijaksanaan paling tinggi Kita rata-rata ada di akal keempat atau akal kelima Akal pertama itu Akal satu itu tumbuhan Akal kedua itu hewan Katakanlah kita mau melihat bagaimana perbedaan akal kelima dengan akal kedua atau akal ketiga Ada yang tahu kapur anti semut Semua tahu ya kapur anti semut Kapur ajaib Sekarang bayangkan saya membuat garis disini kapur ajaib Saya membuat satu garis Nah tiba-tiba dari arah sini Semut ada sejumlah semut Sekelompok semut Sekeluarga semut Separtai semut atau apapun itu Berjalan dari satu titik ini ke titik B Yang di tengahnya saya garis pakai kapur anti semut Kebayang? Kebayang ya? Kira-kira kita yang manusia ini kan sudah tahu semut itu akan mati Iya gak? Semutnya tahu gak bahwa dia akan mati? Gak tahu ya? Nah itulah perbedaan realitas Itulah perbedaan akal Seorang guru ketika melihat muridnya melakukan kesalahan Dia tahu nih Ini pasti nih ujungnya begini Iya gak? Seorang guru atau orang tua ketika melihat anaknya begini Anaknya begitu Dia sudah tahu ini pasti bakal begini ujungnya Tapi si anak ini gak tahu Si anak ini gak ngerti Karena ada perbedaan realitas tadi Perbedaan cara pandang Cara pandang orang tua dengan cara pandang anak-anak berbeda Nah inilah perbedaan akal Ini adalah perbedaan realitas Nanti saya jawab Apa nanti saya ceritakan berikutnya Next Next selamat menikmati